Sementara itu pemirsa, seorang warga negara asing asal Republik Siklus terjatuh ke dalam jurang sedalam 25 meter di sebuah vila di kawasan desa Kendran, Gianyar, Bali pada minggu malam. Beruntung korban berhasil evakuasi dalam keadaan selamat. Hendak berfoto di pinggir kolam sebuah vila, seorang warga negara asing asal Republik Siklus terjatuh ke dalam jurang setinggi 25 meter di Tegalalang, Gianyar, Bali minggu malam. Tugas dari BBBD yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi dengan menggunakan tali. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi jurang yang cukup curam dan dalam serta percahayaan yang kurang. Hingga seni dini hari, petugas akhirnya dapat mengevakuasi korban dengan selamat menggunakan tandu. Sebelumnya, WNA tersebut menginap di vila bersama pasangannya. Pada saat di kamar vila, WNA yang diketahui bernama Jacob Anis, usia 37 tahun, hendak berfoto di pinggir kolam yang berlokasi di atas jurang sedalam 25 meter. Saat bersandar pada sebuah pembatas kayu, korban langsung terjatuh ke jurang. Dia jatuh karena memfoto temannya selfie di kolam. Kemudian dia bersandar pada kayu yang lapuk. Sehingga kayunya kemudian jatuh, dia juga ikut terjatuh ke jurang. Diduga korban mengalami patah tulang pada bagian punggung, segera dilarikan ke rumah sakit kenak Medika Ubud untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaninggrad melaporkan.